Pemirsa sebanyak 140 muda-mudi pecinta musik salah satu aliran keras yang tengah berpesta miras di sebuah vila di kawasan pasir Jambu Kabupaten Bandung digerbek petugas satuan reserse narkoba Polresta Bandung minggu malam. Setelah dilakukan pemeriksaan dan tes urin, lebih dari 20 orang diantaranya positif menggunakan narkotika. Petugas gabungan dari satuan reserse narkoba Polresta Bandung, Polsek dan Koramil 2412 Pasir Jambu melakukan penggerbekan pesta muda-mudi pecinta salah satu aliran musik keras di sebuah vila di kawasan Arga Puri, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung minggu malam. Terdapat 140 remaja yang masih belia terjaring oleh petugas dan kedapatan mengonsumsi minuman keras. Terbukti dengan banyaknya barang bukti berupa botol miras yang ditemukan oleh petugas di lokasi tersebut. Bahkan terdapat remaja perempuan yang masih di bawah umur dan belum memiliki kartu identitas. Tidak hanya itu petugas pun mendapati obat keras jenis tramadol dari sebuah jaket yang disita dan serbuk minuman kratom yang saat ini sudah termasuk ke dalam golongan satu narkotika dari salah satu remaja. Dari pengangguan sejumlah remaja yang terjaring petugas, kegiatan ini merupakan konserben dengan tujuan bakti sosial. Karena kecurigaan petugas terhadap banyaknya remaja yang dalam kondisi setengah sadar saat dimintai keterangan, polisi pun mewajibkan ke seluruh remaja tersebut untuk melakukan tes urin. Hasilnya lebih dari 20 orang dinyatakan positif mengonsumsi narkotika jenis metafetamin, ganja dan benzo atau obat keras. Jadi lihat ini awalnya pesatnya Koba mendapatkan informasi dari Kaposik dan Rame. Setelah dilakukan pengecekan oleh Kaposik dan Rame, di sini sudah berkumpul kurang lebih 140 orang. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti atau yang positif, yang positif menggunakan obat keras saja sudah ada di atas 15 orang. Ditemukan barang bukti, sintek dan pengguna ganja, di positif ganja. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, remaja yang terlibat Pesta Miras ini digelandang petugas ke Mapo Resta Bandung untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara itu lokasi untuk sementara waktu dipasangi garis polisi oleh petugas, hingga proses penyelidikan selesai dilakukan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV